Selamat malam, perkenalkan nama saya Dinjega, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai literatur yang terkait dengan judul Makna Adat Hapoana Pada Masyarakat Cinectiw Isaburajua. Abstrakt, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari puluhan provinsi. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang ada di pulau atau provinsi ini adalah suku sabu yang terletak di pulau paling selatan di pulau NTT. Suku sabu memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri, baik dalam adat kebiasaan maupun budaya. Hal ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya sehari-hari, dan juga rumah adat serta kebiasaan-kebiasaan mereka. Pulau sabu bukan hanya terkenal dengan budayanya, tetapi juga sistem religi dan tempat wisatanya yang indah. Sampai saat ini, sistem religi yang masih dianat oleh masyarakat yaitu jenitir. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Kebiasaan bangsa yang beragam merupakan hasil atau buah budi rakyat Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki adat dan budaya yang beragam. Sabu Raijuwa merupakan salah satu kebupatan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki adat dan budaya. Salah satu budaya yang dapat dilihat dari rumah adat yang dibangun di Sabu. Rumah adat tersebut disebut oleh masyarakat Sabu adalah Ambu Kerobo. Selain rumah adat, ada juga kebiasaan lain yang biasa dilakukan oleh orang Sabu untuk cium hidung ketika bertemu dengan orang lain sebagai tanda perdamaian dan saling menyapa dengan kasih sayang. Suku Sabu juga memiliki sistem kepercayaan yaitu jenitir yang masih dianut sampai saat ini meskipun sebagian masyarakat Sabu sudah mengandung agama yang telah disahkan oleh negara. Sistem kepercayaan jenitir tersebut menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Sabu, bahan, dan metode. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga pendekatan materialistik. Karena situasi lapangan penelitian tersebut bersifat natural atau alamiah, apa adanya, dan tidak manipulasi. Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai penelitian. Alasan lain mengapa peneliti menggunakan pendekatan naturalistik disebabkan data yang akan diperoleh dari penelitian ini di lapangan lebih banyak menyakut perbuatan dengan ungkapan kata-kata dari responden yang sedapat mungkin bersifat alami tanpa adanya rekayasa atau tanpa pengaruh dari luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Penelitian etnografi mempelajari peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek studi, dan merupakan model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat fenomenologi. Dalam penelitian kualitatif, kumpulan data dilakukan di dalam natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik kumpulan data yang banyak dilakukan dengan observasi, dokumentasi, pengawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang terkait, dan gabungan triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Serta untuk validatis data menggunakan triangulasi hasil dan pembahasan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengizinkan banyak sebuah bangsa, budaya bahasa, dan agama, atau sistem kepercayaan di dalamnya. Karena itu, banyak perbedaan yang ada sehingga kita disatukan oleh semboyan meneka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tidak terjadi jual. Dengan adanya semboyan ini, maka kita diajarkan untuk saling menghargai satu dunia yang lainnya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, setiap etnis di Indonesia memiliki warisan kebudayaan masing-masing selama berabad-abad yang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan Melayu. Menurut KOMS Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya adalah sebuah pikiran adat istiadat atau akal budi. Sedangkan secara tetap bahasa, kebudayaan merasal dari kata budaya cenderung menunjuk pada cara memikirkan manusia. Menurut KOMS Besar Bahasa Indonesia, terdapat tujuh unsur kebudayaan dan antaranya adalah sistem religi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem penasyaratatan, sistem ekonomi, bahasan, dan pesanian. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah soku sabu yang mendiam di pulau sabu dan terletak di provinsi Nusa Tenggara Kini. Di pulau paling selatan di provinsi ini terdapat salah satu agama perusahaan nenek moyang, yaitu Zingitil. Agama suku ini memiliki bermacam-macam ritual yang harus dijalankan oleh mereka yang mengambil agama suku ini dan jadwal pelaksanaan ritualnya pun sudah diatur dalam kalender adat dan ada juga yang tidak diatur namun sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengambil agama suku, yaitu Zingitil. Kepercayaan Zingitil adalah kepercayaan asli masyarakat di Kabupaten Saburajua. Meskipun saat ini sudah banyak warganya yang mengambil agama protestan, tetapi masih banyak juga warga Saburajua yang mengambil sistem kepercayaan Zingitil. Salah satu ritual adat masyarakat Zingitil di Pulau Sabu adalah ritual adat hapuana. Ritual adat hapuana ini dilaksanakan setelah ibu melahirkan bayi dalam kurung waktu lebih dari dua minggu. Ritual adat hapuana dilakukan untuk menghindarkan bayi dan ibunya dari malapetaka yang akan datang di kemudian hari dan juga ibu bayi bisa hamil dan melahirkan dengan baik tidak sehat lagi. Percayaan ini dilakukan selain untuk menghindarkan bayi dari malapetaka atau untuk menyambutkan bayi dan juga berterima kasih kepada dewa karena sudah diberikan anak. Bahan yang diperlukan dalam ritual ini adalah binatang kelihatan, padi, kacang, kacang hijau, dan jagung juga sorong. Tetapi untuk saat ini bisa juga menggunakan baras tokoh karena masyarakat menghasilkan bayi dari minggu tradisional akan menghasilkan tenaga berlebihan sehingga yang akan berhasil. Ritual adat hapuana dilakukan di halaman rengi ini. Tahapan dalam ritual ini adalah menghormati hal pusat, menggantung air hari, memberi nama, menanam daun kematu, samut besar, dan samut kecil, atau memasak untuk para dewa. Semutan ini dilakukan penyembelahan hewan seperti ayam bagi tangan yang bumbu. Upacara ritual adat ini tidak boleh dilakukan pada sore dan malam hari sehingga harus dilakukan di pagi hari dengan harapan agar si anak tersebut memiliki masa depan. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhatian yang diuraikan dalam pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa suku sabur termasuk dalam lubuan suku di Indonesia yang memiliki ciri khas dan sistem religi tersendiri. Pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa sistem religi atau sistem kepercayaan masyarakat saburau jua yang masih di atas saat ini adalah jenitiu. Tidak semua masyarakat sabur yang mengalami sistem kepercayaan jenitiu melainkan sebagian dari masyarakat yang sudah mengalami agama yang telah disahkan oleh negara. Sistem kepercayaan jenitiu sendiri memiliki ritual-ritual yang harus dijalankan sesuai dengan kalender adat masyarakat sabur. Persamaan, perbedaan, kekuatan dan kelemahan riset yang dikulis atau yang direview dengan riset saya. Saya bersamaan membahas tentang adat dan budaya di salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku saburau jua yang diambil dalam riset ini adalah tentang upacara atau ritual tentang upacara atau ritual adat hapuana yang biasanya dijalankan oleh masyarakat yang beragama suku yaitu jenitiu. Perbedaan riset saya dalam riset yang saya buat adalah menjelaskan bahwa ritual adat ini masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat jenitiu bahkan sebagian kecil masyarakat yang masih beragama Kristen pun masih menjalankan ritual ini tetapi namanya diganti dengan acara pengusapan syukur kepada Tuhan yang menguasai atas anak yang dititipkan kepada orang tua. Sedangkan dalam riset yang direview ini sudah menjelaskan secara lebih rincit tentang ritual adat hapuana tetapi belum menjelaskan tentang apakah ritual adat masih dilakukan sampai saat ini atau tidak. kekuatan dalam riset kekuatan dari riset yang saya punya adalah merupakan hasil penelitian dengan informasi yang baru karena penelitian dilakukan saat ini untuk mengetahui sistem religi dan budaya masyarakat sahabat khususnya Stabuliae dan informasi yang didapatkan juga adalah informasi terbaru dari tokoh-tokoh masyarakat yang ditahui tentang budaya sahabat sedangkan kekuatan dari jurnal yang saya review adalah informasi yang didapatkan sudah diujui secara teoritis dan sudah melakukan verifikasi data data yang didapatkan juga sudah melalui observasi mendalam dokumentasi dan peneliti sudah berpartisipan secara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di sahabat yang tahu secara rinci tentang budaya dan sistem religi daerah atau suku tersebut kelemahan dari riset saya adalah belum melakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh adat dalam suku sabu dan belum dilakukan verifikasi data sedangkan kelemahan dari jurnal yang telah direview ini adalah merupakan hasil yang telah didapat sejak 3 tahun terakhir sehingga ada kemungkinan bahwa telah terjadi perubahan di kehidupan masyarakat di dalam menjalankan ritual sistem religi yang mereka anu sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih